Apa kalau ngaku? Jadi aku disini ngapain tidur-tiduran gitu? Aduh bang bang Main bola Kau ganti dulu bet down nama kau, muka kau Baru kau Bukan, nama aja Kok kau yang ngurus kayak gitu? Nih ini Ini kalian tengok dulu Namanya Robin Hood Tapi orangnya gak sama Nah kalian tengok ini Usang parkir gak punya sama gantung Kau ngurus ini ya Gurus lah kau Namanya aku yang jaga Kau lucu Kau yang jaga Sekarang kau parkir Mana kartu kau? Kartu apa yang mau ngomong Kartu kau mana? Identitas kau Kau minta sama perusahaan Lagi dihulus Ya kau gak usah kaya Kau bilang tugas kau Putih parkir Betul gak? Mana udah juga kau Banyak-banyak diperintah kalian Yaudah Kau parkir gak ada otak kayak gini Nah Dijaga Nah apa Kau gak usah Kok lantam kau disini Nah Kalau lewat palet Kau putih Aku takut Nah terus Kau jangan kaya kau Kamu mikir peduli Kau kira aku peduli juga sama kau Kau jangan sok hebat kau Sok jago kau disini Ini hanya contoh Jadi setiap bulannya itu Diputip Parkirnya Ada satu bulan itu Distribusi parkirnya Dia kutip 25 ribu Itu hanya untuk sepeda motor Itu stornya kemana tuh kak? Langsung Tadi kalau berdasarkan diskubnya Kemari wilayah Itu stornya tidak masuk ke Dinas punya Itu berarti masuk ke Beli-beli mereka Dan toko kan kita mana tahu Karena semua toko disini dikutip Satu bulannya itu 25 ribu Itu untuk uang parkir gitu katanya Uang parkir Jadi kalau misalnya kita bayar bulanan 25 ribu Itu nanti ke depannya tidak ada Pemutipan lagi untuk Biaya parkir sepeda motor Otomatis kita kan Pasti toko Oh lumayan juga ini 25 ribu Untuk sebulan Berarti kan sebagai bentuk servis Ke konsumen Seperti itu kan Jadi selama ini memang Masih ada pemotifan sih Cuman kami Ya selagi konsumen mau bayar Gak ada cek cok Yaudah fine-fine aja Jadi semalam itu Tiga hari lah berturut-turut Tiga hari atau dua hari berturut-turut Terjadi perdebatan Antara konsumen Dengan tukang parkir Yang bersambutan ini Jadi karena cek cok itulah Maka saya keluar Saya speak up dong Saya tanya Ini kenapa Kok sampai ribut begini Kalau konsumen mau bayar Ambil Kalau gak mau dibayar Itu jangan dipaksa Lagi pula kan kita sudah bayar bulanan Lalu dibilang lah Sama si tukang parkir ini Ya itu Mana bisa kayak gitu katanya Ini kan lahan jualan katanya Yaitu salesman ya Salesman kan datang parkir Dan konsumen juga datang belanja Pada saat yang bersamaan itu Jadi pada saat Salesman mau pergi Kan disuruh Utang parkir Banyak parkir Jadi salesman bilang Kalau mau bayar parkir Saya minta stroke Stroke Apalagi parkir elektrik Karena kan sekarang udah pake mesin Jadi salesman kan butuh kertas itu Untuk klaim ke kantor Jadi sewaktu salesman minta Itu tidak dikasih Itu permasalahan pertama Jadi Otomatis salesman tidak mau bayar Karena gak bisa klaim Jadi Si tukang parkir bilang Kok tinggal bayar 2 ribu aja susah Jadi kata salesman bukan masalah Pekara 2 ribu Tapi cara kau meminta itu gak sopan Jadi Terakhir Salesmannya datang kesini Kasih tau katanya Di depan ada perdebatan Ada muncul kata-kata Pengancaman Dari tukang parkir Kata tukang Kata tukang parkir Liarnya ini Awas tau Saya jumpa kamu Sekali lagi di jalan Pasti kau kematikan Katanya gitu Itu sekali Yang kedua kali Ada konsumen Konsumen datang berbelanja Konsumen ini kan Udah bisa berbelanja Udah langganan Udah tau Pasti disini Tidak dikenakan Biaya parkir Lagian disini Kita ada bulanan parkir Nyetor ke Dinas gitu Katanya sih gitu Kurang setoran Jadi bantulah Kadang belum Sampai tanggal 30 Tanggal 25 Sudah datang ke toko Minta Itu apakah Oknum Dinas yang datang Atau Orang-orang sini Orang-orang sini Tukang parkir biasa Yang jaga-jaga Tukang parkir juga berarti ya Tukang parkir Cuma yang biasa Ngambil bulanan ini Nggak nampak dia hari ini Minta kemana Dia menghilang Jadi yang satu lagi lah Yang datang Makanya tukang parkir sini Nggak ada yang jelas sih Walaupun udah ini ya Eh parkir itu ya Tetap nggak ada yang jelas juga Oh Si apa Banyak sih konsumen Kan sekarang udah pake mesin Kadang kan orang butuh Kertas itu Untuk krim ke kantor Itulah Nggak dikasih Katanya mesin rusak Mesin nggak ada baterai Itu aja alasannya Makanya kebanyakan konsumen Nggak mau bayar Karena konsumen tau Ini pasti putih pan liar Makanya nggak mau bayar Nah dari situlah Ada cek cok cek cok di depan Kan saya lagi jualan nih Di dalam Saya dengar ada keributan di luar Makanya saya keluar Saya tanya kenapa Cuma nggak ada Kita Kita tegur bagus-bagus Tetap Nyolak dia kan Ya udah akhirnya ribut Makanya saya penyerahkan Karena kan sudah ada Sampai pengancaman Sebenarnya semalam udah bir Cuma yang pasti gantung itu Kenapa yang bersamputan Nggak kemari Untuk meminta maaf Jadi pas tadi pagi Dinas Perhubungan datang Untuk meminta maaf sekali lagi Atas kejadian yang terjadi Atas video yang viral Jadi pas udah Kemari Kata Dinas Perhubungannya Katanya nanti yang bersamputan Akan diproses Sesuai ketentuan yang berlaku Katanya sih gitu Jadi untuk kedepannya Saya bilang juga Ya jangan terulang loh Hal kayak gini Kan jadi bumerang Untuk kita yang jualan Jadinya kan Itu Sebenarnya bukan Sekali dua kali sih Sebenarnya bukan satu orang ini aja Sebenarnya masih banyak Bukan parkir yang lain Hanya meminjam Rompi dan kartu identitas orang Itu Itu sih Bulanan sendiri kak itu Kemana kak yang jelasnya Setorannya tuh kak Bulanan parkir itu Makanya selama ini kami gak tau Kami kira Setoran yang kami kasih ke dia Per bulan 25 ribu itu Masuk ke dinasa yang sana Setoran Karena setiap dia Mutip 25 ribu per bulan Katanya Untuk setoran kesana Setoran udah diminta Katanya Ya udah Kadang belum tanggal Waktunya pun sudah diminta mereka Katanya Sudah dikejar setorannya Ada kuitansinya tuh kak Kuitansinya Yang bulan 1 kayaknya udah terambil sama Orang semalam Ini contoh bulan kemarin aja lah ya Inilah contohnya dia Ini keamanan kemalam Enggak ada ngelapor ke polisi kak? Enggak lah Masukku Kasih pelajaran gini pun Ya mudah-mudahan kedepannya Yang lain sudah bisa Berubah lah Itu kan Hal sepele Kalau bisa lapor tangan Juga ke rumah Kenapa kita besok-besokkan Dengan kak siapa kak nama kak? Desi 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 Saya bilang Masih ini Masih Wilayah Toko Wilayah Toko Jadi kan Masih banyak Jadi kan ini Masih Terhitung wilayah kita Jadi saya bilang Kalau mau kita Ini Lewak dari Maret Kalian mau Silahkan Kalian juga ada larangan Dan sebagi Kalau kalian mau Kita disini Konsumen Mau kasih Silahkan Kalian juga Tidak masalah Yang penting Jangan kaksa Itu aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih.